Seperti semut kita ini, orang maknya itu tidak punya profesi kecuali ketika dia beristirahat pulang dari maknya, dia masuk ke profesi sprintingnya masing-masing, kemudian ke maknya, kita kembali ke alam maraton lagi. Dan di alam maraton ini kita menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu kita punya fungsi yang masyarakat membutuhkan. Jadi memang kalau kita lihat dari psikologi politikus itu saya pikir juga sepertinya tidak jauh berbeda dengan yang Bandun pernah tulis tahun 80-an ketika ada polarisasi antara kami dan mereka, sehingga tidak ada identitas kekitaan, pingpong hitam putih, oposisi piner, jadi tidak ada perubahan itu dari tahun 80-an bahkan. Orang menjadi kami itu karena dia merasa cemas, karena dia tidak aman dengan yang kemudian mereka sebut mereka, maka dia menjadi kami. Dan maknya kan sampai hari ini bertahan tidak menjadi kami, kita atau selalu kita. Karena kita tidak cemas kok, ayo tetap, enggak masalah kamu, datang kamu mau niat apa, kamu mau ngacu, ngacu kok, silahkan kamu datang. Kamu bikin ribut bisa kok, cuma iya, tapi silahkan kalau mau, ayo, monggo. Dan kita tidak cemas soal itu. Nah mereka kenapa bikin kami, itu kan namanya koloni. Orang itu melakukan colonizing itu karena dia mentidakkan nyasana. Paling tidak dia mempunyai pendapat, waduh ini belum tentu kalau sana, makanya kita mengkami aja dulu. Karena kalau kita belum bisa, kita nekat aja, kita kita aja. Harap NU, Muhammadiyah, jin, setan, kita-kitain aja. Dan ternyata sejauh ini Allah kabulkan, tau nggak ada masalah, mau gimbal, mau tato, mau pakai kolor, mau, eh nggak ada masalah di makanya. Lanang, wedok, semua nggak ada masalah. Dan kita tidak menghakimi mereka, kita bukan Tuhan, kita bukan mengkhawatirkan mungkin kadang iya, sedikit menjemaskan iya, tapi kan 90 persen yang kita percaya kepada sesama mak iya, sesama mereka semua. Makanya seperti semut kita ini, orang mak iya itu tidak punya profesi, kecuali ketika dia beristirahat pulang dari mak iya, dia masuk ke profesi sprintingnya masing-masing, kemudian ke mak iya, kita kembali ke alam maraton lagi. Dan di alam maraton ini kita menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu kita punya fungsi yang masyarakat membutuhkan. Kita ini kan hanya melakukan yang dibutuhkan masyarakat, kita tidak mencari-cari perang. Jadi saya sama GKN itu sepanjang hidup hanya memenuhi permintaan, bukan kita berkarir, bukan kita menawarkan diri. Dan itu kan agak sukar loh berani hidup seperti itu mas. Bulan ini kira-kira dapat pendapatan berapa GKN, ya nggak jangan berani. Tapi kita nekat aja Allah, lafaufun alaihim wa lafumia zanun gitu aja, bismillah. Ternyata diperjahankan sampai 25 tahun, kayaknya. Allah kurang apa? Saya membuktikan kata Allah. Jadi, semut itu kata sabran, tidak punya profesi. Kapan butuh prajurit, jadi prajurit. Kapan butuh pengangkut, dia pengangkut. Butuh kuli, dia jadi kuli. Kapan butuh jaga ratu, dari jaga ratu. Kapan butuh petani, dia jadi petani. Kapan jadi pengamat, dia jadi pengamat. Dan total football semut itu. Jadi, oke, tiga-tiga-empat. Tapi begitu main, Wuh, bisa kesana, bisa kesana, sudah dengan keperluannya. Sebenarnya itu total football. Sementara Indonesia ini kan memiliki katenasio. Katenasio itu kan sistem pertahanan berlabis, mutlak jumut ala Italia. Berzok dulu itu. Kalau hidup ini sebenarnya total football. Pokoknya masuk ke lapangan. Oke, prinsip dasarnya saya back. Oke, prinsip dasarnya saya gelandang sambung. Prinsip dasarnya saya kanan, ini kiri. Tapi nanti kalau ada keperluan macam-macam di tengah berputarnya bola yang kita gak bisa kendalikan, kita siap jadi apa saja. Bahkan seorang striker siap jadi keeper. Meskipun keeper jangan terlalu berani untuk menjadi striker. Ya tetap harus ada kehatian-kehatian. Seperti Hugiwita, Hugiwita, keeper Columbia yang dulu kemasukan oleh Roger Mila. Gara-gara dia maju sampai ke tengah lapangan, terus dicudek sama Roger Mila, dimasukin gawang masuk. Nah kita juga jangan sombong seperti Hugiwita. Tapi kita siap menjadi kanan luar, kanan kiri luar, striker, keeper, dan seterusnya. Ya saya kira maknanya seperti itu, profesinya adalah stand by. Stand by untuk berfungsi. Siap-siaga untuk bermanfaat. Saya kira seperti itu. Cukup ya? Cukup ya? Selamat berpulang. Profesi baru sudah ditemukan. Apa itu? Stand by. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.